Terima kasih telah menonton Untuk menghancurkan rumahnya sendiri Tujuan dari kebijakan penjajah Israel ini adalah Guna mengusir sekitar 40 orang Palestina Dan membuat mereka hidup di tenda Yang didirikan di atas teruntuhan rumah mereka Di kota Beit Hanina Salah satu pemilik rumah, Ali Obeidi mengatakan Dirinya telah menghuni rumah tersebut sejak 15 tahun yang lalu Dan senantiasa mendapatkan gangguan dari otoritas penjajah Israel Ali Obeidi mengatakan Setiap 2 bulan sekali dilakukan persidangan dan Senin kemarin Otoritas kota penjajah Israel akhirnya mengeluarkan keputusan penghancuran tersebut Ali Obeidi menjelaskan Bahwa keluarga besarnya berjumlah hampir 40 orang Sebagian besar dari mereka merupakan anak-anak di bawah umur 16 tahun Ali beserta saudaranya menghancurkan rumah mereka Agar terhindar dari denda yang dikenakan oleh penjajah Israel Pas kepembongkaran, Ali beserta keluarganya tidur dan hidup di tenda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pelapor khusus PBB untuk pembela hak asasi manusia Mary Lawler menurutkan penjajah Israel agar berhenti melakukan tindakan represif Terhadap para aktivis pembela HAM di wilayah Palestina Mary mengatakan bahwa penangkapan dan penyerangan rumah para aktivis termasuk bagian dari tindakan Represif yang lebih besar terhadap pembela HAM Palestina Mary mengungkapkan keprihatinan terkait pengusiran paksa warga Palestina yang hidup di Distrik Sheikh Jarrah dan Silwan, Al-Quds terjajah Menurut Mary, para pembela HAM tersebut berada di garis depan dalam melindungi komunitas mereka dari pengusiran paksa Para pembela HAM ini ditahan dan diinterogasi oleh penjajah Israel Salah satu contohnya pengacara dari organisasi Adamer, Salha Maury Yang dihadapkan bahaya penarikan rumah tinggal permanennya atau identitas warga Al-Qudsnya dari dirinya Penjajah Israel menyuruhkan agar menghentikan penargetan para aktivis pembela HAM Serta mengizinkan mereka melakukan pekerjaan yang sah dan damai tanpa batasan apapun Terima kasih telah menonton Berpartisipasi dalam kejuaraan lokal di bidang tenis meja Kejuaraan ini diselenggarakan oleh Komite Palang Merah Internasional Yang bekerjasama dengan Komite Paralimpiade Palestina Kejuaraan ini menyajikan persaingan yang tinggi diantara para peserta Salah satu anggota Komite Paralimpiade Palestina Maher Al-Bawab mengatakan bahwa kejuaraan ini diselenggarakan sebagai persiapan Liga Umum Yang akan diadakan selama periode mendatang Al-Bawab menyebutkan jumlah peserta berkisar antara 50 hingga 60 peserta Yang terdiri dari laki-laki dan perempuan Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS Palestina Pada tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas di Palestina yaitu sekitar 93 ribu orang Sementara itu BPS Palestina juga memaparkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Gaza Mencapai sekitar 48 ribu orang Mencapai sekitar 48 ribu orang Mencapai sekitar 48 ribu orang Yang terdiri dari laki-laki dan paham Run дисnikan에서 BPS Palestina